Selamat suri lokal farmer dimanapun anda berada Pada kali ini saya sedang berada di kebun PMK gobleg Pertanian muda keren gobleg Ini adalah salah satu contoh penerapan sistem smart farming Apa itu pertanian smart farming adalah pertanian dengan menggunakan teknologi 4.0 Dimana memanfaatkan internet of things dalam kegiatan bertani Mari kita tunjukkan apa itu internet of thingsnya Itu adalah mikiko teknologi Dimana ini adalah controller untuk mengontrol air yang ada di tandon itu Akan disalurkan melalui pipa-pipa ini dengan bantuan mekanisasi dan internet Ada sensor-sensor Itu sensor PH Sensor kelembaban Sehingga melalui sensor itu Controller yang telah diprogram dapat mengambil keputusan Apakah Lahan ini perlu disiram Ataupun tidak Seperti itu Pemahaman saya ya Tentang pertanian smart farming yang ada di kebun ini Ini juga berpenghasilan double Bahkan triple Yang pertama ini kemarin sudah panen itu bunganya sudah panen Bunga mitir atau bunga mario gold Mario gold itu Yang warna orange itu sudah panen Sekarang ini kalinya sudah tumbuh Kemudian ini cabainya sudah tumbuh juga Habis cabai panen nanti itu Lihat Itunya panen apa ini Ini adalah apukat khas Yang Biasanya tumbuh baik di ketinggian 1000 mdpl 800 sampai 1200 mdpl Inilah namanya Apa namanya Apukat khas Apukat khas Apukat khas Apukat ini Datang dari Australia Menyebar ke Indonesia Ini Usianya kurang lebih 2 tahun Kurang lebih ya Mungkin tidak sampai 2 tahun ini Kurang Kurang bahkan Satu setengah tahunan sudah berbuah sebanyak ini karena apa karena ini menggunakan pupuk organik dan juga guano bagi kawan-kawan yang memiliki apukat khas boleh dicoba pupuk organik kita dan juga pupuk guano serta tentu saja banyak agensia hayati lainnya yang diaplikasikan di kebun ini ada yang sudah seperti gede ini seperti ini ada yang keluar bunga dan juga terubus tiga tahapan terubus, keluar bunga berbuah dan sebentar lagi akan panen inilah tiga penghasilannya satu, dua, tiga penghasilan bulanan penghasilan tiga bulanan dan penghasilan enam bulanan tapi ini bisa berbuah sepanjang musim saya rasa karena apa? ini berbuah berbunga itu baru terubus itu terubus berbunga itu berbuah dan akan berbunga seperti itu kenapa saya bilang ini bisa triple ataupun purple penghasilannya ini lagi satu lahan ini sangat menarik ada lagi jeruk santang madu santang madu dan ini keladi atau talas togong atau talas patung lalu bahasa Indonesia jadinya talas patung karena di Bali namanya keladi togong ini kan? udah lima lima jenis penghasilan dalam satu lahan bagaimana jika lahan anda dimanfaatkan seperti ini tentunya anda akan menjadi juragan ini sangat produktif sekali tidak perlu menyiram dengan manual sudah ada pipa-pipa kita akan keliling di kebun ini itu dia sudah ada yang berpucin juga ini dia pupuk-pupuk organiknya ini punya display aja yang banyaknya kita ada stopnya ini jumlah airnya ada mesinnya itu di bawah pakai submersible dilempar ke sini ini dia kontrol-kontrolernya ini yang itu yang mengontrol box itu yang mengontrol ini yang dikontrol itu ya ini yang dikontrol setelah diterikan perintah dia akan menyebarkan ke situ perintahnya ini cabainya sudah mau panen juga kenapa cabainya ini rebah karena kemarin ada angin anginnya terlalu ganas kemarin ini belum sempat dibersihkan ini nanti akan dibersihkan segera ini sudah pentilnya kecil-kecil ini buktinya organik dia sangat subur cabainya tinggal panen kenapa dia agak kecil karena kemarin disini dia ada bunga bunga mario gold sekarang diganti kacang terus lah menghasilkan lahan ini biar sampai bingung lahannya terus bekerja biarkan lahannya bekerja untuk kita jangan kita yang bekerja untuk lahan ya saya mulai akan meniru ini ada juga lahan beberapa lahan saya akan tiru ATM amati tiru dan modifikasi ini sahabat apokat khas lagi bukan kalau itu udah panen nanti ini besar di berbunga ini yang panen lihat ini kawan jangan ragu untuk menanam apokat khas ini apokat premium 350 ribu per kilo di konsumen akhir tentunya dia pokok Hans siapa yang menanam dia akan memanen itu ya bunganya cantik sekali siapa yang menanam dia akan memanen waduh berapa ini uangnya oke lihat ini itu juga itu lagi Hans semua itu satu dua tiga empat ini jarak tanamnya sekitar empat kali empat kali lima empat kali lima empat kali satu ya empat kali lima empat kali empat kali lima atau lima kali lima antara lima kali lima sampai empat kali lima ini sahabat sah sahabat akan iri melihat ini jangan iri tanam oke sahabat sampai segini dulu video yang bisa saya bagikan semoga video ini bermanfaat sampai kejumpa di video-video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe yang terpenting adalah ditonton dan ditiru salam bali lokal farmer